Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel TGGSub. Kali ini aku akan meng-share tentang satu karakter yang ada di game Harvestmon The Saved Homeland, yaitu Harvest Goddess. Ya benar, Harvest Goddess. Sebelum lanjut videonya, aku mau ingetin nih, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Harvest Goddess Siapa yang tidak kenal dengan Harvest Goddess atau Dewi atau Bidadari yang biasa disebut para player Harvestmon, para player Harvestmon pasti mengenal karakter satu ini, karena Harvest Goddess selalu ada di setiap serial game Harvestmon. Ya kecuali Harvestmon A Wonderful Life, soalnya saya tidak pernah menemukan Harvest Goddess di game Harvestmon A Wonderful Life maupun yang special edition juga, saya tidak pernah menemukannya. Jadi disini saya akan membagikan informasi tentang Harvest Goddess yang ada di game Harvestmon Save The Homeland. Harvest Goddess adalah Dewi penjaga desa, jadi bisa dibilang dialah yang selalu memastikan keadaan desa agar selalu aman dan tenteram. Makanya kenapa kita bisa merasakan betapa menenangkannya keadaan desa tersebut ya, walaupun di game ini desanya sedang terancam karena ada pembangunan wahana ya. Dan tau tidak, ternyata hanya hero sajalah yang dapat melihatnya, merasakannya, mendengarkan, bahkan berbicara dengannya. Harvest Goddess tinggal di gunung Harvest Goddess Light, kalian dapat memanggilnya untuk mengabulkan permohonan kalian. Caranya cukup mudah, kalian hanya perlu melemparkan sesuatu seperti hasil perkebunan, buah-buahan, ataupun bunga ke dalam danau yang ada di Harvest Goddess Light. Dan Harvest Goddess akan muncul dan kalian hanya bisa mengucapkan satu permohonan dalam satu hari. Setelah Harvest Goddess muncul, kemudian dia akan bertanya, apakah keinginanmu? Pastikan permohonan kalian dan dia akan mengabulkannya, walaupun terkadang permohonannya suka tidak terkabul sih ya. Dan berikut 5 permohonan yang bisa kamu minta kepadanya. 1. Energi Permohonan ini dapat berguna mengembalikan stamina hero atau karakter MC yang kalian mainkan pada hari itu. 2. Fatigu Fatigu atau fatigu atau apalah ya, aku agak susah untuk menyebutkannya. Permohonan ini berguna untuk menghapus rasa lelah hero pada hari itu. Sepanjang hari hero mengerjakan pekerjaan yang membuatnya stres. Dan hero akan penuh rasa lelah membuat dia kehilangan stamina lebih cepat. 3. Girl Permohonan ini berguna untuk memuatkan pertemanan dengan 1 dari 5 garis di desa. Tapi ingat, di avestment self-domen kalian tidak bisa menikahi walaupun perempuan itu menyukai kalian ya. 4. Horse Permohonan ini berguna untuk meningkatkan hati kuda kalian. Makin banyak hatinya makin cepat dia bisa berlari dan juga semakin cepat juga kecepatannya. 5. Dog atau anjing Permohonan ini sama seperti permohonan untuk kuda. Jadi, bisa dibilang permohonan ini juga meningkatkan hati anjing kalian. Nah, itulah guys fakta dari Harvest Goddess yang ada di game Harvest Month Save the Homeland. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax